Airnya datang Jadi cuci mukanya gimana? Jadi bukan berarti cowok terus abis itu gak boleh skincarean ya papi ya? Nah makanya papi bisa se-glory dan se-kincong ini Kenapa kita harus pakai collagen cream? Karena wajah kita itu utuh banget namanya collagen cream gitu Kenapa? Saya juga gak tau lah Ini bagus banget sih, enak banget, awesome sugar Jadi ini tuh bisa dipakai sesering mungkin ya guys Jadi kalo misalnya kalian gak bawa serum Aaaaah jatuh Halo guys sahabat Cihuy Welcome back di Youtube channelnya Miki dan Niso Dan Excel dan Excel Nah seneng banget ini nih video kali ini kita nge-vlog bertiga nih Ini perdana kita bikin vlog bertiga di ruangan studio mini kita ya papi ya Biasanya kan kita nge-vlognya itu yang kayak vlog apa Vlog pergi-pergian atau daily vlog Gak pernah di studio kayak gini kalo bertiga Nah terus guys Sekarang edisi spesial banget nih Karena kita mau ngapain papi Mau ngapain ya? Gimana sih? Iya dede ya? Mau ngapain deh coba Pester Bapin Mami coba Gapes Kita mau Skincare rutinan Jadi kita mau skin carean nih Papi sama Mami mau skin care bareng-bareng Yeay Dede ini gak ikut? Dede kan? Nonton aja deh ya Aduh di panggung Jadi di video kali ini kita mau skin carean nih Terus Spesial Excel nemenin kita ya pi Excel mau nemenin? Excel mau nemenin atau mau bobo aja nih? Excel mau bobo kayaknya nih Oke Kalo kalian penasaran Sama Keseruan kita skin carean Jangan kemana-mana Jangan di skip videonya Dan jangan lupa di like dulu Dan juga subscribe ke youtube channelnya Angelina Anexa dan Angelina Anexa Dan juga stay Tune Excel, Excel, Excel bilang Excel stay Tune Oke jadi Excel mau bobo dulu nih Sahabat Cihuy Dadah Dadah dulu Ke sahabat Cihuy Dadah sama Cihuy Selamat badul Dadah Nah guys Jadi Kita sekarang mau skin carean bareng Jadi by the way Ini semua produknya yang ada disini adalah produknya dari Excelcare.id Nih Instagramnya ya Terus Kita sekarang Ini mau ceritanya skin carean sambil Review jujur lah gimana sih produk ini Di papi dan mami Nih Terus abis gitu Kita mau mulai dulu dari pertama Kita mau ngapain deh Sebelum itu Coba kita panggil ke cowok ya Yang menggunakan skin carean Kita mau bersihin muka dulu biar Kita kasih toner dulu muka kita Biar pertama biar bersih Terus kedua biar Nanti kita punya skin care itu meresap ke dalam wajah kita Apa sih Jadi buka dulu kali ya Oke Nih Jadi ini rambut papi sama rambut mami Kita bandoin dulu Mami juga mau dibando Atau papi mau pake yang ini Hehehe Oke Sekarang kita mau langsung skin carean Kita pake Facial wash dulu dong Dimana-mana harus pake facial wash Nah ini facial washnya dari Soulcare Ketak keliatan loh Iya Kenapa ya Ini kita cuci muka dulu Pake Agro Facial wash dari Soulcare.id Oke Kita cuci muka dulu Oh iya Airnya Oke Mami bawa dulu airnya Biar kita cuci mukanya disini aja Cuci mukanya tanpa air gimana Bruh Airnya datang Hehehe Jadi cuci mukanya gimana Gitu ya Hehehe Enggak Oke sekarang kita cuci muka Wuuuh Ini papi juga Nah Hmm ini wangi banget ya Wanginya wangitri 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 Belum kita busain sabunnya pake air Kita tuh harus Basahin muka kita dulu Hmm Kayak pake air kompokan Hehehe Sok Kopi sekarang Bekas dong Heheheheh Iya juga ya Heheheh Oke guys Heheheheh Oke guys Jadi kita akan cuci muka sekarang Pake acne facial washnya dari Salt Care Ini tuh kandungannya tea tree oil dan juga ada kandungan lactic acidnya Yang bisa bikin poli celtu jadi lebih cerah dan mengangkat sel kulit mati juga mengangkat kotoran secara menyeluruh Terus dia tuh ada efek sensasi segar mentholnya gitu ya papi ya Tuh Ada dingin-dinginnya gitu loh guys Tapi gak terlalu pedes gimana sih rasa dinginnya Jadi biasa aja Enak banget Terus Ah wanginya enak banget sih Pih Gimana nih kalo kata cowok nih Basically aku suka sih Wih daya basically Ini Cici boleh Iya cici Soalnya udah masuk mata Gara-gara terus semangat Heheheheh Ehm Sebenernya Aku Apa Apa Suka banget sabun yang ada tea tree nya Heheheh Heheheh Buruan woy Ini Mami gak mau nih Wah Mami pake air bekas dong Berarti bos Kambirin yang baru ya Oke Heheheh Terus setelah cuci muka pake sabun Dari Soul Care Act Nutrificial Boss With tea tree oil Kita ngapain Nah Kerasanya sih Kayak Ada ininya gitu Jadi gak galih Gak lengket Bukan gak lengket Gak dikit Gak langsung Gak langsung keset gitu loh Sedangkan sabun muka yang bagus itu kan meninggalkan Kayak ada moisturizer nya gitu ya bener gak sih? Iya betul Heheheh Dia yang jelasinnya agak rumit Jadi gini guys maksudnya Heheheh Jadi Cuci muka yang bagus itu Sabun cuci muka yang bagus itu Tidak menimbulkan efek keset After Ini yang Pencucian wajah gitu loh Jadi Harus tetep ada Apa Berasa kayak lembut gitu Harus tetep Terjaga lah Kelembabannya Jadi gak boleh sampai keset Nah kalau sampai keset Berarti kandungan SLS Atau deterjennya Pada sabun tersebut Itu banyak banget Dan itu bisa bikin Merusak Apa Bisa mengganggu Sebum kita Terus bisa merusak Apa sih itu lapisan kulit paling atas Epidermis Ya gitu lah Epidermis paling luar Kamu tau sih Heheheh Oke guys Sekarang Kita mau ngevenipnya Nah setelah itu Setelah kita cuci muka Dan muka kita udah bersih Kita mau Mengaplikasikan Atau mengaplikat tonen Satu serum Yaitu toner Iya toner ya toner Bukan serum Oh iya toner Toner Oke Jadi kita akan pakai toner Betul sekali Nah jadi Papi ini udah sering banget nih Mami ajakin untuk skin care-an Jadi papi itu udah tau lah stepnya Jadi bukan berarti cowok terus abis itu gak boleh skin care-an ya papi ya Nah makanya papi bisa segrowing dan sekincong ini Heheheh Karena papi itu selalu pakai skin care dari soulcare.id Nah terus kalau kita mau pakai toner Ini adalah Agni toner Yang ada tea tree oilnya dari soulcare.id juga Nah kita pakainya Kapas gitu dibagi dua Heheheh Kenapa kita pakai produk yang acne Karena sebenernya sih Aku sendiri tipe kulit yang berbinyak Jadi sebenernya sih Ini gak Gak khususly Kayak specially buat acne gitu Tapi itu bisa untuk Semua jenis kulit Nah kulit papi yang cenderung normal kekering juga Aman banget nih Pakai produk-produk yang acne-nya dari soulcare Karena ini tuh aman Even untuk kulit sensitif Terus kita pakainya gimana papi? Jelaskan dong Sekarang papi yang ngomong Jadi pemakaian toner ini kita aplikasikan ke atas Lalu Lalu Tahapnya harus gini nih Ditarik ke atas Biar anti aging juga gitu Jadi Kalau misalkan kita Umur itu kan pasti makin lama makin tua Tapi kita bisa melawannya dengan cara-cara seperti ini nih Rahasia-rahasia yang ada di video ini Termasuk serum, tetap toner dan lain-lainnya kalian bisa ikutin banget Jadi dia tuh udah terbiasa nontonin Youtubenya Mami Atau nontonin Mami waktu shoot skincare-an ya Jadi udah tau nih kalau tahapnya tuh harus kayak ditarik dari bawah ke atas Biar kulitnya anti-kendur Betul Terus biasanya kalau Mami lagi ada jerawatnya Mami suka kompresin si acne tonernya itu ke bagian yang ada berjerawat Nah, kayak kurang lebih 30 detik gitu Ini juga wangi ini ya, vitri oil ya Enak sih wanginya seger banget Nah setelah didiemin, yaudah deh Sekarang kita lanjut ke pemakaian Selanjutnya yaitu Acne Gel Bukan Bukan Alvestamin Spray Bukan Ngacau semua Oke guys, jadi pemakaian selanjutnya itu adalah Sarum Nah, ini dia Ultra Glow Serum dari Socare.id Nah, Ultra Glow Serum ini Dipakainya sebaiknya setelah penggunaan toner Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai toner Otomatis penyerapan si serum ini tuh jadi lebih maksimal ke bagian kulit yang terdalam Karena si toner itu kan mengangkat sel kulit mati Terus abis itu toner juga bikin Kita tuh jadi kulitnya lebih menyerap Lebih mudah menyerap penggunaan atau aplikasian si serum Nah, pakainya gini guys Satu tetes, dua tetes, tiga tetes Nah, kalau aku sih biasanya aku cukup olesin pakai tangan kanan nih dua jari gini Kan kalau misalnya ada orang yang olesinnya pakai dua tangan Kalau aku sih biasanya cuma pakai tangan kanan doang Nah, kalau papi gimana nih? Kalau papi sih biasanya dua tangan sih Oh, dua tangan Jadi langsung gini nih Jadi Nah guys, terus lihat deh Setelah diaplikasikan si serum ini mukanya langsung auto glowing Kalau papi tuh dua tangan, kalau mami cukup satu tangan aja sih Karena terbiasanya satu tangan Nah, langsung auto glowing kan tuh liat Kalian bisa lihat nih bedanya nih langsung auto glowing nih papi sama mami Nah, terus Kenapa si Ultra Glow Serum ini bagus banget? Karena dia ada kandungan niacinamide dan juga salicylic acid Salicylic acid bisa mengontrol kadar minyak di wajah Dan juga bisa menghilangkan ada bekas jerawat dan juga menyembuhkan jerawatnya nih Nah, kalau misalnya kandungan niacinamide Itu bisa mencerahkan wajah dan juga mengatasi atau mengobati kemerahan Jadi kalau misalnya kulit kalian lagi iritasi Ada merah-merah di kulit gitu ya Saya lagi meradang bisa banget nih pake Ultra Glow Serum dari Soul Care ini Karena langsung bikin si kulit kita itu jadi glowing dan merahnya itu langsung hilang Dalam pemakaian rutin ya pastinya Jadi pake serumnya ini sehari dua kali, pagi dan malam Oke, lihat jadi glowing banget Nah, sekarang kita tanya lagi nih ke Papi Peace! Next step! Apalagi, Pi? Next step setelah kita masuk ke Ultra Glow Serum biar serum ini udah masuk ke wajah Nah, kita harus tambahin vitamin buat wajah kita yaitu Vitamin Spray Bukan! Gak gitu stepnya bos Oke, biasanya aku pake Agni Gel dari Soulcare.id Ini juga ada kanungan tea tree oilnya Kan karena aku tuh mukanya yang masih ada jerawatnya Walaupun sekarang udah gak berjerawat Tapi masih ada sih cikal bakal jerawat gitu yang bandel Nah, biasanya aku pakein si Agni Gel ini ke bagian jerawat ini Saking sering banget dipake sampe udah abis Jadi ini teh Kalau misalkan yang gak ada jerawatnya gimana nih? Kalau gak ada jerawatnya Paling bisa buat ngatasin kemerahan nih, Pi? Nah, biasanya Mami kan suka ada jerawatnya disini Suka dibaurin gitu Kalau siang-siang pemakaiannya dioleskan ya Tapi kalau misalnya malam pemakaiannya ditotolin Sampai dia mengering sendiri Tapi ada jerawatnya? Di bagian yang ada bakal jerawat gitu ya? Tapi disini nih di jidat tuh ada jerawatnya Sini Terus abis gitu Diolesin ini semalaman ya, Pi ditotolin ini semalaman Besok langsung kempes ya, Pi? Jamin kempes Enak banget sih ini Terus enaknya lagi si Agni Gelnya ini Tidak membuat kulit kita jadi kering Enak banget, pokoknya mantul Nah, next step biasanya Mami pake si eye cream Ini dari Innisfree Jadi bukan dari Soul Care ya Tapi sebenernya ini bener-bener anis review Jadi produknya campuran aja sih yang bener-bener Mami pake Nah, ini eye cream dari Innisfree Terus pake ini gini nih guys Ini enak banget sih sih Bisa bikin Apa ya? Mata jadi kayak relax Nah, kayaknya gini ya guys Pake jari manis Gerakannya dari dalam ke luar Gak boleh terbalik Gak boleh terbalik Kalo enggak kulitnya nanti keriput Enggak gitu Gini Membuat kayak tekanan yang berlebihan gitu Lebih enak sih Nah ini harus dari dalam keluar Biar menarik Gini loh Gini Ini Ini Tempelin semua Segini seruas jari Ditempelin Bukan dicolokin Gini 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 Ajarin Setelah itu kita pake kolagen Cream Yeay Benar Kenapa? Kenapa kita pake kolagen cream? Karena wajah kita itu butuh banget Namanya kolagen cream gitu Kenapa? Saya juga gak tau lah Nah jadi setelah kita pake si serum Kita pake cream nih Nah dan terus enaknya Kalo misalnya kita pake cream ini Yang untuk kulit berminyak Jangan sekali-kali pake cream yang terlalu banyak Mengandung apa ya Minyak atau terlalu lembab gitu Nah enaknya si kolagen cream ini tuh Dia tuh tidak terlalu bikin kulit jadi berminyak Tetep bisa mengontrol sebum Makanya kulit berminyak aku tuh Cocok banget pake ini Terhidrasi Tapi tanpa membuat kulit kita tuh jadi lengket Dan berminyak banget Sampai udah Abis nih kolagen cream dari soulcare.id Sampai udah abis banget Saking udah sering banget dipakenya Terus pakenya kayak Dikit-dikit aja sih Karena dikit juga udah melembapin banget Terus Ini gak ada baunya sih Enak sih Oh iya langsung lembab ya Iya langsung lembab Terus kalo misalnya buat yang kulit kering Dia tuh ngelembapinnya ngelembapin banget Lembab tuh pasti meresap ya papi ya Gak bikin efek lengket gitu loh Jadi gak greasy banget Terus abis itu setelah kita pemakaian cream Pemakaian apa nih Fi? Hmm... Fetamine spray Dari tadi yang ditemukan Fetamine lu Enggak Fi Kita harus pake sunscreen nih Sunscreen betul Nah jadi kita akan pake Whitening sunscreen dari soulcare.id Nah jadi si Whitening sunscreen ini Saya penyerapannya lebih baik ya Jadi jangan pake saat kondisi kulit wajah itu cream gitu Jadi bener-bener begitu pake serum sama cream Setelah menyerap langsung pake ini Berarti bener-bener ada tahapannya ya Pake skincare itu gak bisa ngasal gitu loh Iya Karena kalo misalnya kita ngasal Otomatis gak akan terpakai gitu Gak akan bekerja secara optimal Nah kenapa kita harus pake Eh papi udah yang kirinya? Udah Yang ini? Sekarang? Ini? Udah Oh udah Tunjukin dulu ke sahabat Cihu ini Kalo misalnya ada before afternya Lihat nih guys Jadi yang udah dipakein whitening sunscreen ini PPFnya sebelah kanan Ini jadi lebih putih Dan satu tingkat lebih cerah Jadi kayak full up gitu Linting ini masih agak Agak pusang gitu Jadi bener-bener Eh papi sewajah udah Terus kita lupa nih Kita skincare-an tapi kita gak bawa kaca ya Pi Kaca aku tuh udah liat dari mata kamu Apa sih guys? Dia pengen gembal tapi garing gitu Pengen nyambung gitu Nah Terus guys Ini tuh ada karengan niacinamide dan alfa arbutin Yang efektif banget mencerahkan wajah Lihat Jadi lebih cerah kan? Lebih putih banget Nah Jadi Bener kata papi tadi Pemakaian skincare itu harus bener-bener ada tahapannya Jadi kita harus pake serum dulu baru krem baru sunscreen Jadi jangan terbalik Malah krem dulu terus serum Nanti yang ada tuh serumnya malah gak meresap secara sempurna Terus kalo misalnya kita pake sunscreen dulu baru krem Otomatis si sunscreennya itu gak akan efektif menangkal sinar matahari ya Pi Ya Karena kan ketutupan Krem yang kita pake si sunscreennya Begitu loh guys Apalagi area wajah Kalo misalnya terkena sinar matahari terus-terusan daerah wajah bisa menimbulkan flag bener gak sih? Betul Jadi kalo misalnya udah flag itu hampir susah dihilangin banget gak sih? Iya Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati Nah kita harus pake whitening sunscreen ini sebelum kita kena cahaya matahari langsung Biar kita tuh gak jadi flag dan juga istilahnya tidak Apa jadi anti oksidan lah ini buat kita ya Anti aging juga Karena dia bisa mencerahkan wajah terus juga bisa menghilangkan flag hitam di kulit Jadi kita harus mutuin banget nih pake si whitening sunscreen Kalo aku sih tahapannya setelah pake whitening sunscreen ini aku gak pake krem apa-apa lagi Karena ini tuh bener-bener udah mencerahkan dan bikin tuh kulit jadi lebih putih tuh Tune up banget ya kan? Betul Ya kan Pi itu? Tapi juga Nah terus apa nih Pi pake apa lagi? Festamine spray yang teriaknya gitu ya? Yeay bener Akhirnya kamu terobsesi banget kayaknya sama festamine spray ya Disa disebutin berulang kali nih jadi top juaranya Papi nih Kenapa coba? Pemakaiannya gampang banget Gimana nih coba Pi? Yang pertama dia itu kayak bolpeng nih Gitu ya Jadi bener-bener gak makan space yang banyak kalo misalnya kalian selalu taruh di tas gitu Terus ini juga Mami selalu ingetin Papi nih taruh di tas disana Kan ini vitamin buat wajah gitu Jadi gampang banget bawahnya Terus pemakaiannya juga gampang tinggalin semprot seperti ini nih Ya Nah guys jadi festamine spray ini ada 5 kandungan zat aktif yaitu adalah Bellis Peronis Flower Extract yang bisa mencerahkan wajah Trenyxamic Acid yang juga bisa memutihkan dan juga mencerahkan wajah Lalu ada Asorbic Acid yaitu vitamin C bisa buntuk antioksidan dan juga anti aging Lalu ada Niacinamide yang bisa menghilangkan kemerahan pada wajah dan juga menghilangkan flek Lalu ada kandungan Selsic Acid yang bisa meredakan iritasi akibat jerawat atau inflamasi dan kemerahan pada kulit Jadi itu bagus banget dan memang ini harus dibawa kemana-mana Karena ini tuh pemakaiannya bisa sesering mungkin kalo misalnya kita sekarang merasa kulit kita kering atau kusam Langsung aja sempot si festamine Liat Papi langsung glowing Ya kan Papi langsung lebih glowing nih daripada Mami Iya enak banget Mami juga gak mau kalah nih sama Papi Mami harus pake juga Biar langsung auto glowing Jadi jaraknya segini ya guys Cukup 3 spray aja Terus kita kipas-kipasin Atau nanti dia juga biarkan aja mengering sendiri Ini bagus banget sih enak banget Oh so sugar Jadi ini tuh bisa dipake sesering mungkin ya guys Jadi kalo misalnya kalian gak bawa serum Aaaaah jatuh Hancur sudah guys Pajangan kita hancur Oke guys Jadi kalo misalnya kita gak bawa serum ya Kita bisa pake nih festamine spray ini untuk mengganti serum Betul Jadi fungsinya malah lebih bagus daripada serum Lalu apa lagi teh Yang terakhir Kalo buat para wanita kita bisa pake namanya lovalip Ini yang wajib dibawa buat para wanita Kalo cowok gimana Kalo cowok gimana Sebenernya boleh aja pake ini asal gak malu Hahahaha Karena sebenernya lovalip ini kalo misalnya ngeliat Mami pake ini tuh Sebenernya kan gak ada warnanya ya Jadi pada saat diaplikasikan dia tiba-tiba muncul warna gitu loh Iya Jadi biar yang pucat tiba-tiba jadi gak pucat Kita instant banget Iya Tiba-tiba kayak ini Mami Jadi lovalip care ini bisa banget jadi lip balm dan juga lip gloss Tapi dia ada efek mengembalikan warna merah alami bibir dalam pemakaian rutin Tapi dia juga ada instant efeknya Jadi bisa mencerahkan atau memerahkan bibir jadi merah dalam 30 detik pertama Wow Kalian liat ya Kalo kalian aplikasikan ke sebelah-sebelah doang Enggak ke bibir bawah aja Nah Langsung deh nih Kelihatan kan jadi lebih pink banget gitu loh guys Jadi lebih pink Wih rasa pink Gitu kan Jadi merahnya tuh natural ya Pia Seperti gak pake lipstick Karena dia tuh efek lembabnya tuh enak banget Jadi seperti pake lip gloss atau lip balm gitu Nah si lovalip care ini juga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A Oke A ya Terus ada juga kandungan jojoba oil, coconut oil, sama strawberry extract Yang bisa mengembalikan warna merah alami bibir kalian Dan juga ini tuh bisa mengobati bibir yang pecah-pecah nih guys Jadi kalo misalnya bibirnya pecah-pecah atau kering bisa pakein Tuh Mami tuh sebenernya bibirnya kering Oke Mami akan pakein Fi, ayo dong Kasih liat nih ke sahabat Civi Tuh kan udah merah nih Tuh kan jadi lebih merah bibir Mami nih setelah pake lovalip Coba Tuh Tuh Hehehe Hehehe Langsung siap bibir papi pink banget tuh guys Tuh Langsung pink banget Terus gimana Fi rasanya Fi? Gak berat ya dipakein bibir ya? Tapi jadi lembat banget Wangi strawberry gitu Hehehe Jadi pengen nampelin bibir ke hidung terus nih Hehehe Hehehe Nampelin bibir ke hidung terus Oke selanjutnya yang terakhir Pakai magic cream dari Soulcare ID Nah si magic cream ini tuh bener-bener magic cream Jadi seperti namanya ini cream yang ajaib ya Jadi dia tuh bisa untuk mencerahkan sikut Mencerahkan lutut dan juga mencerahkan ketiap dan juga menghilangkan stretch mark loh Karena kalo dulu itu Mami punya stretch mark kayak gini nih ya Fi ya Hehehe Terus sekarang kulit perutnya sudah mulus Jadi kayak gini Wow Nah jadi kalo misalnya kita pake magic cream ini Ini harus rutin sih 2 bulan berturut-turut baru bisa hilang si stretch marknya Terus harus rutin Rutin banget Jadi pokoknya harus pakenya itu sesering mungkin Biar si kulitnya itu si stretch marknya cepet-cepet hilang ya Pak ya Itu sebenernya Mami bakal pakein ke bagian apa ya sikut deh nih contohnya ya Pakainya begini nih guys Tinggalin usapin aja Papi mau pake? Cobain Ini biar bikin sikut kita tuh jadi cerah Oh iya sikut papi guys tau nggak sikut papi tuh bener-bener kering banget Terus yang namanya dipegang tuh kasar banget loh guys Jadi papi harus banget nih pake ini Terus biasanya papi pakein juga ke daerah kepek Ini tapi nggak ada wangian gitu ya? Ada Ini wangi soberis ya Oh iya bener-bener Tuh itu dipakein juga ke kepek Terus abis gitu sisanya kita pakein ke sikut Ini juga bisa banget dipakein ke lutut dan juga ke stretch mark kalian Pokoknya begitulah Ini bener-bener krim yang ajaib namanya juga Tapi ini Harus rutin juga ya kalo buat stretch mark itu ya Iya Karena stretch mark itu lebih baik sih dicegah daripada diobati ya Kalo diobati tuh bener-bener harus rutin banget Kayak aku tuh pake ini ya Sampai 2 bulan berturut-turut baru hilang ya papi Betul Nah oke guys Jadi ini dia rangkaian skin care rutin kita Liat dong Ini udah bersih nih Sekarang Muka kita sekarang langsung kincol dan auto glowing Papi gini dong Papi gini Oke guys Tuh papi bener-bener jadi bagus banget jadi pink Wow Kalo Mami jadi lebih merah Karena tadi papi cuma pakenya satu oles Kalo Mami sih tadi berulang-ulang ya Terus ini tuh ga ilang loh guys Walaupun kita makan dan minum Jadi warnanya tuh stay ya Wah gawat nih kata papi Bebirnya jadi pink Oke guys jadi segitu dia Itu video kita Waktu skin care-an Jadi ini adalah skin care rutin kita di pagi hari Mami tuh selalu paksa papi Buat pake skin care Karena papi tuh dulu banyak banget flagnya disini nih guys Nah terus sekarang Papi tuh flagnya udah ga keliatan kan Gara-gara pake serum terus secara rutin Jadi memang kalo pake skin care itu Harus Kita tuh ada sugesti yang kuat ya papi ya Kalo kulit kita tuh akhirnya akan jadi mulus Tapi kita juga harus rutin dan juga sabar Juga telaten Jadi Bukan tiba-tiba semerta-merta pake skin care Terus abis gitu langsung cering gitu sulap Engga Soalnya kan ini Skin care itu beda ya sama makeupnya Tapi skin care itu adalah investasi jangka panjang Memang efeknya tidak akan dirasakan langsung secara insta Betul Tapi efeknya itu bisa kita miliki secara jangka panjang Jadi bener-bener sampai nanti kita udah berumur atau 5 tahun mendatang Efek skin care itu akan kita rasakan selamanya Daripada makeup yang cuma dihapus dong Betul pink? Nanti pas ketemu temen-temen Atau ketemu orang Ini umur berapa? Kayak masih 20 tahun Ger Oke guys Jadi segitu dulu video dari kita kali ini Semoga kalian suka soal videonya Kalau kalian pengen order skin care yang kita pake disini Kalian bisa aja Langsung klik instagramnya soulcare.id Dan juga bisa klik description box di bawah sini ya guys Nah kalau mau konsultasi bisa langsung WA nya kesini Langsung konsultasi sama adminnya Oke free ya konsultasinya ya Oke segitu dulu video dari kita kali ini Semoga kalian suka soal videonya Jangan lupa di like Comment Dan juga di subscribe Youtube channelnya Angelina Anissa Dan Dan juga share Sosial media kalian Siapa tau aja Ada yang ngebutuhin Ngebutuhin Thank you for watching Sama Cibuy Bye Bye Bye